Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bicara, saya mengucapkan puji Tuhan, Alhamdulillah, kedatangan paus kemari, belajaran dengan lancar, tidak ada hambatan yang berartilah. Dan malah melihatkan keadaan Indonesia ini bagi negara besar, apalagi negara dengan mayoritas muslim, bisa menerima kita punya saudara dari tokoh spiritual katolik datang ke Indonesia dengan baiklah sambutan masyarakat. Jujur saja, saya ada kekhawatiran kalau terjadi apa-apa, tapi itu semua Alhamdulillah sekali saya berkata, kenapa saya bilang Alhamdulillah? Di sini malah memberi kredit poin terhadap umat Islam. Pasalnya kita bisa menghargai tamu dari tokoh spiritual katolik di negeri kita, karena menghargai tamu itu juga termasuk dalam syariat Islam, di mana ada sabda Nabi, Barang siapa yang ingin hidup di hari kemudian lebih baik, semua menghormati tamu. Dalam sisi ini saya lihat ingin mengambil hikmah dari kedatangan paus ini, ini tokoh spiritual katolik, yang umatnya itu 1 miliar lebih, yang dia punya kekuatan segala hal, apalagi kalau kekuatan finansial ya, itu saya tahu katolik itu sentralistik. Itu kalau mungkin kalau bicara keuangan itu sudah nggak ada hambatan lah. Jadi dia punya kemampuan. Tapi kedatangan paus itu saya lihat dengan kesederhanaan yang saya kagum. Emang seharusnya begitu? Seorang yang membilang sebagai pelayan Tuhan, atau ulama, atau apapun, harusnya menunjukkan kesederhanaannya. Karena itu jejak mutlak dari Yesus ataupun Nabi Muhammad. Tidak pernah mereka itu menonjolkan kekayaannya. Karena apa? Supaya dia itu juga masuk ke kalangan terbawah. Orang bawah itu juga bisa terakomodir. Tapi kalau seorang ulama atau kiai itu dengan gaya kememahan, mobil kemewahan, dijaga sana kemari, di rumah yang mewah, akhirnya orang kecil itu merasa minder, nggak merasa memiliki. Nah inilah dari paus yang saya lihat, apa kesederhanaannya. Dia pakai mobil biasa itu, dengan dibuka kaca. Saya jujur, saya ketakutan kalau ada yang mengganggu. Tapi paus dengan lepas. Seperti enak dada-dada kepada umat bangsa Indonesia. Itu yang saya satu, saya ambil hikmah. Begini loh, terkadang kita ini mengambil pelajaran itu, tidak harus muslim dapat mengambil pelajaran dari muslim, kristian dari kristian, buda dari buda. Kita bisa ambil semua, dia bertuhan itu berarti beriman masih. Kita bisa ambil hikmah, nggak ada salahnya. Saya pernah melihat paus waktu berkunjung ke tokoh spiritual di Irak, yang rumahnya juga digang. Nggak punya apa-apa, digang didatengin paus. Itu baru seorang pewaris Tuhan, kalau bilang tangan Tuhan lah. Jadi kalau paus itu dikatakan dari kelompok katolik itu sebagai figur suci, ya saya lihat ada ciri-cirinya. Memang kadang-kadang kalau saya lihat apa, agama ini kalau diperankan oleh orang-orang yang sudah derajatnya tinggi, seperti paus itu, itu sudah tidak lagi melihat perbedaan agama. Contoh yang di Irak itu, seorang ulama Irak itu nggak melihat lagi. Mereka sama. Kadang-kadang keributan cuma di kalangan bawah ini. Ini pembelajaran, nasihat buat saya semua, buat bangsa Indonesia. Bahasanya perbedaan agama itu jangan dijadikan permusuhan. Kita lihat kebaikan yang ada. Dan saya yakin di Al-Quran pun juga di kitab suci tidak memaksa satu agama. Agama Kristen ini atau Katolik itu juga bermuara kepada Tuhan. Dan di Al-Quran pun juga dibilang sebagai agama Tauhid. Dalam surat Ashura 13, Allah telah memberikan wasiat kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Jisa, dan Muhammad, supaya jangan berpecah. Alhamdulillah terjadi perjalanan yang indah paus. Terus terjadi lagi acara diistora. Jujur loh, saya itu mau kasih poin lah kepada Katolik. Begitu rapi tuh umat Katolik. Tidak ada yang keluar dari barisan. Tidak ada sampah berserakan. Sampai memasuk ke istora itu, yang biasanya kalau saya mau datang acara apapun, pasti orang berbut sih luar si luar. Ini duduk dalam istora rapi. Ada kesakralan di situ. Keindahan orang tuh ingin mengabdi kepada Tuhan. Agama ini memang enggak bisa dibikin kayak pasar. Hura-hura harus ada tertibnya. Ada nilai-nilai sakralnya. Nah, ini di sini ada nih Katolik ini. Semestinya agama Islam bisa mengikuti. Enggak usah merasa rina. Terus terjadi setelah diistora yang saya lihat rapi begitu, di istiqlal. Di istiqlal terjadilah ada pertemuan. Baguslah, terus saya lihat. Di situ ada pembacaan Al-Quran. Di situ ada pembacaan Al-Quran. Yang suratnya itu sangat indah. Surat Al-Baqarah 62. Di mana itu di situ mengatakan, Wahai orang-orang beriman. Orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sabi'in. Apabila Anda beriman kepada Tuhan. Dan beramal soleh atau kebajikan. Anda akan menerima dari Tuhannya. Di sini ayat Tuhan tuh sudah toleransi Tuhannya. Anda akan menerima pahala dari Tuhannya. Jadi jangan bersedih hati. Jadi tidak ada klaim hanya kebenaran mulutak itu milik satu agama itu tidak benar. Itu Al-Quran jelas. Banyaklah ayat membenarkan agama lain. Nah, di situ juga dikutip lagi dari Injil juga. Dari Alkitab. Saya lihat ada keindah. Ada kebersamaan. Apalagi kita melihat Imam Masjid Istiqlal. Begitu indah lah saya lihat. Ada pelukan dicium kepalanya. Itu dicium kepala itu, itu kebudayaan Islam. Terkadang apa? Untuk menghormatin orang yang lebih mulia itu, mencium kepalanya. Seperti anak kecil dicium kepalanya. Mencium kepala itu apa? Suatu penghormatan tertinggi. Dan itu dilakukan oleh Imam Masjid Istiqlal tuh. Si Kiai Nazaruddin Umar. Dibalas dengan paus apa? Dicium tangannya. Nah, itu saya lihat peragaan yang indah. Emang ini harus sering dipertemukan nih, tokoh-tokoh ulama ini. Supaya apa? Mengelimininya apa? Tidak ada lagi orang apa? Konflik antaragama. Perdebatan antaragama itu pepesan kosong bagi saya. Merasa nanti yang ini lebih hebat, ini lebih hebat. Menyaling menjatuhkan. Kenapa saya bilang itu? Yang suka meribut itu di mana tempat-tua, Pak? Kelas-kelas pion. Di antara orang tinggi sudah nggak ada lagi perbedaan. Saya yakin paus itu, di saat dia bertemu orang katolik, dia sebagai katolik. Tapi di saat dia keluar dari lingkungan orang katolik, dia tidak melihat perbedaan. Yang seperti di petontonan ulama yang di Irak itu. Jadi, kalau sudah di atas itu apa? Tidak ada lagi perbedaan. Dan ini dilakukan oleh Yesus dan Nabi Muhammad. Karena di era Yesus sudah ada agama Yahudi, yang dikasih nama orang Yahudi. Dengan kitabnya Taurat. Di era Nabi Muhammad malah ada lebih banyak lagi. Ada Taurat, ada Alkitab, atau Injil, ada Al-Quran. Makanya Islam itu harus toleransi. Kalau dia tidak toleransi, berarti apa? Dia tidak beriman. Karena ini banyak. Banyak apa? Jalan menuju Tuhan itu ada berapa ragam. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tidak ada permusuhan. Di Mekah itu, Nabi tidak pernah membenci orang Kristen, atau orang Yahudi. Karena dari keluarga istri Nabi ada yang Kristen. Nabi juga punya istri yang Kristen, Yahudi. Jadi ini kemarin kedatangan paus itu apa? Saya pikir apa? Ini peragaan seperti kita di zaman Nabi. Di mana apa? Bisa menerima perbedaan. Itu yang saya lihat hikmah kedatangan paus Francisquus. Mereka lihat, tidak mau tidur di hotel. Tidur di rumah kedutaan Fatikan. Karena kalau paus itu tidur di hotel, dia seperti tamu di negeri ini. Tapi begitu dia menginep di rumah kedutaan Fatikan itu, dia seperti, dia itu warga negara sini. Jadi agama itu yang tidak pernah memisahkan. Yang memisahkan negara itu hanya state saja, pemerintahan. Nah, harusnya di sisi agama itu apa? Tidak ada perbedaan negara. Semua bumi Tuhan. Semua tanah Tuhan. Siapa saja bisa hidup. Itu saya ambil hikmah dari paus Francisquus. Dan di sini, saya mulai agak sedikit mengkritisi. Adalah lutupan-lutupan sedikit yang dari umat Islam yang tidak sepantasnya keluar. Tapi itu segelintir. Tapi saya mengungkapkan. Saya mengungkap sini bukan saya mau menimbulkan kebencian. Tapi kelemahan kesalahan ini, ayo kita ambil ibrah, kita ambil nasihat. Beginilah. Ada yang mengatakan, Begitu sinis, begitu ketakutan kedatangan paus. Sepertinya nanti akan membuat murtad. Ini agama apa kok begini? Kalau begitu, Nabi Muhammad mengusir semuanya orang Yahudi Nasrat. Tanpa kompromi. Tapi tidak dilakukan. Bahkan keluarga istrinya Nabi Kristen. Nabi dinikahkan oleh seorang pendeta. Kenapa kok agama yang ada di kepala manusia sekarang ini kok isinya permusuhan saja. Paranoid. Ketakutan rebutan umat. Tidak perlulah itu. Saya yakin loh, orang yang dilahirkan dari Katolik, dia akan menjadi Katolik. Muslim juga begitu. Jadi yang baik saja. Tidak perlu. Kita ada paranoid, kata-kata dibilang apa? Ini Kristenisasi apa? Ini kan terlalu receh betul kan? Kok tidak pernah mendidik orang beragama dengan dewasa? Saya itu tidak peduli orang mau merek agamanya apa. Kenapa? Tuhan tidak akan pernah bertanya, eh, apa agama kamu tidak ada? Kenapa? Tuhan tidak beragama. Dan Tuhan tidak pernah menanyakan suku kamu, siapa, keturunan kamu, siapa. Karena Tuhan bukan Tuhan suku. Apa yang ditanya sama Tuhan? Itu budi pekerti. Jadi siapapun, mau mereknya agamanya apapun, kalau dia baik, ya dia kita harus hormati. Tapi kalau dia tidak baik, ya kita harus kritisi. Nah, di sini saya akan mengkritisi ini. Justru kalau saya kemarin kepingin total menerima paus ini. Tidak ada lagi gap lagi. Tidak ada tempat yang di situ apa? Tidak boleh seorang paus tidak boleh masuk. Nah, yang di Istiqal itu, sebelum saya bicara di Istiqal, ada satu lagi kerja Densus yang bagus. Ada tujuh orang ditangkep. Dia membuat status dengan cara apa? Ingin ngepop kek, ngatain permusuhan. Baguslah Densus. Mereka itu ditangkep. Jangan dikasih ruang orang itu untuk memancam atau memusuhi. Sekalipun cuma dalam pikiran. Tidak boleh. Sebagai orang beragama itu apa? Kita harus bersihkan otak kita itu dari permusuhan. Tidak ada. Nabi itu diutus untuk mengotok orang. Tidak ada. Nabi itu diutus untuk menyeru kebaikan dan memberi kasih sayang. Jadi gerakan apapun permusuhan itu apa? Itu bukan dari agama. Nah, itu ditangkep oleh Densus. Semoga mungkin bisa bertobat ke orang. Kenapa saya tangkap ini? Besok jangan terulang lah. Nah, Tanjung saya lihat terlalu keras. Suruh berhenti itu Nazaruddin Umar dari Imam Masjid. Ini apa ini? Kenapa sih kok terima tamu? Tidak boleh. Harusnya apa? Saya jujur aja loh. Saya masih kurang berbahagia. Ada satu hal yang saya lihat. Tidak total lah menerima paus. Apa? Kenapa tidak diterima dalam masjid? Masukkan ke dalam masjid. Duduk dalam masjid. Kok perlu bicara di mimbar masjid. Kenapa tidak ada masalah? Pernah Nabi mengizinkan orang beribadah di masjid. Di masjid Nabawi. Itu ada kisahnya tuh. Seorang Kristen dari Najran. Pada hari Minggu. Dia berjumpa Nabi di masjid Nabawi. Dia minta izin untuk ibadah. Oleh Nabi diizinkan dalam masjid. Dia menghadap Yerusalem. Tidak ada masalah. Kalau terus Islam itu mau bermusuhan. Kapan mau baiknya? Harusnya apa? Itu paus itu apa? Dikasih ke dalam. Jangan suka memahami seorang non-Muslim itu yang dipahami katanya Najis. Tidak ada itu. Kalau orang Kristen itu Najis. Nabi tidak pernah mengizinkan orang di Mekah atau di Madinah. Hidup di situ. Buktinya pihak di Madinah ada orang Yahudi, orang Nasrani. Dan tidak mungkin Nabi mengusir mertuanya sendiri yang beriman Yahudi. Atau beriman Kristen. Jadi saya kepingin lagi. Makin dewasa bangsa Indonesia ini. Omat Islam makin dewasa. Bahasanya apa? Kita terima mereka di dalam masjid. Dan orang-orang yang menyalakan Imam Masjid Istiqlal menerima di halaman itu. Itu manusia-manusia Islam kerdil lah bagi saya. Janganlah. Islam ini jangan dirusih. Jangan cuma permusuhan aja. Kapan orang mau lihat Islam itu baik? Kalau terus mau permusuhan. Padahal ini cuma segelintir. Itu yang saya lihat yang keras tuh si Tanjung. Tahu sendiri lah. Dia orang HTI. Orang HTI kan berpikirnya kayak kacamata Buddha. Nyerodok aja. Dianggap selain Islam kafir ini kafir. Padahal Islam tentu sempurna. Kalau hanya dibilang suci itu umat Islam kok enak betul? Besok pembunuh umat Islam suci. Enggak ada. Suci di sini apa? Orang tidak boleh berlaku zalim di tempat-tempat ibadah. Saya itu punya kerangka berpikir. Segala sesuatu yang orientasinya Tuhan harus universal. Jangan diadikan Tuhan-Tuhan kubu. Oh ini hanya untuk umat Islam. Itu enggak benar. Semua tempat yang orientasi Tuhan itu untuk semua manusia pulih. Makanya di ayatnya diperentukan untuk semua manusia. Itu Masjidil Haram. Harusnya juga Masjidil Aqsa gitu. Harusnya juga Masjid Istriqlal kemarin. Kita terima. Enggak ada masalah. Orang kerasnya enggak pernah beban menerima umat Islam di gereja. Kenapa kok kita ini kadang terlalu angkuh? Kita ini beriman dengan keangkuhan. Itu. Saya cuma kemarin kepengen paus itu diterima di dalam masjid. Ajak semua tamunya. Biarkan orang non-musri masuk masjid. Enggak ada ayat melarang orang masuk masjid. Malah nabinya itu menjanin contoh. Kenapa keras itu tidak boleh dipahami sebagai orang kafir? Itu sebagai kelompok yang beriman dalam Al-Quran. Alul kitab yang tadi di surat Al-Baqarah itu. Jelas dibaca itu. Tuhan aja toleransi. Anda akan menerima dari Tuhan mereka. Kalau emang agama itu datang hanya untuk saya memisahkan dengan orang lain. Saya ngapain beragama? Kalau emang itu agama Tuhan. Harusnya menyatukan manusia. Bukan mengelompok-ngelompokkan manusia. Enggak apa-apa. Berbeda bukan berarti kita permusuhan. Berbeda bukan berarti mereka itu sesat. Banyak jalan menuju Tuhan ini. Kalau katanya seorang ulama siapa tuh? Jalan menuju Tuhan sebanyak hembusan nafas manusia. Jadi kalau ada orang yang berbeda dengan Anda. Bukan berarti mereka itu sesat. Karena banyak jalan ya. Di Kristen tuh juga. Di Katolik. Di Hindu. Buddha tuh semua baik. Saya berharap besok. Bukalah pintu masjid itu. Untuk siapa saja. Untuk menerima siapa saja. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Jangan suka merasa agama yang paling suci itu cuma Islam. Agama yang paling benar itu cuma Islam. Tidak. Semua agama itu akan diterima oleh Tuhan. Kenapa? Semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau hanya perbedaan ritual itu emang Tuhan sengaja. Enggak disamakan. Antara Musa dan Yesus beda. Agar ibadahnya. Itu beda. Kesam juga beda. Kalau emang sholat imah waktu itu kemutlakan. Harusnya dari Nabi ada. Jadi jangan melihat. Kalau orang tuh melihat agama dari ritual. Justru mempersempit wilayah agama itu. Hakikat agama ini semua kasih. Sayang. Mau saya bilang apa? Yang dibilang beriman itu bukan kepada Tuhannya. Tapi kepada ajarannya. Apa ajarannya itu? Kemanusiaan. Sesuai hadis Nabi. Hanya satu. Bisa Anda dikatakan beriman apa? Kata Nabi. Bagaimana Anda bisa menyintai orang lain? Seperti menyintai diri sendiri. Begitupun juga dalam Injil juga disebut. Kasih itu diindetikan dengan Tuhan. Di sulat Yohanes. Kasih itu diindetikan dengan Tuhan. Jadi kalau Anda enggak kasihi, Anda enggak beriman. Jadi representasi wujud dari beriman kepada Tuhan itu apa? Di saat Anda mengasih orang. Ayolah kita mulai belajar buka diri. Jangan agama ini permusuhan itu loh. Hari apa? Agama ini jadi sumber masalah permusuhan. Sampai saya lihat terjadi perang itu apa? Antara agama dengan agama. Kenapa ini? Nah itu. Saya melihat kedatangan Paus. Kemarin Alhamdulillah bisa sampai dia pulang dengan baik-baik. Dari Indonesia menuju ke Papua. Demi Tuhan. Saya itu sampai berdoa. Ya Allah. Kasih selamat perjalanan Paus ini. Kenapa? Saya enggak mau Paus datang kemari. Terjadi apa? Letupan yang enggak sepantesnya. Kita sebagai Tuhan Romah itu. Jadi saya mau ambil hikmah dari kedatangan Paus ini. Pertama apa? Kita perlu juga menghormatin tokoh spiritual. Di sini ada orang apa? Kita bisa kontemplasi ke Tuhan. Karena kita masih perlu ketuhanan itu. Supaya apa? Kita jangan liar. Di sini figur Paus sudah menunjukkan. Untuk menjadi Paus itu bukan besok kursus jadi enggak loh. Ini dibina dari bayi. Sampai tidak menikah. Ini bukan main-main untuk menjadi Paus itu. Kenapa juga enggak boleh menikah kalau saya hikmah? Karena kebanyakan orang ini berlaku maksiat. Orang mau jadi korupsi sampai triliunan. Itu karena kecintaan kepada anak dan keluarganya. Ingin memfasilitasi anak enggak cukup saja. Jadi sudah dikasih 1 triliun ke 2 triliun. Itu bahayanya kalau orang itu apa? Nanti apa? Mikirin harta buat dirinya. Kalau sudah nanti orang kelebihan cinta kepada anaknya. Besok dia akan mencari cara yang enggak baik. Itu. Kenapa Paus enggak menikah? Jadi Paus di sini apa? Total mutlak mengabi untuk melayani Tuhan. Untuk mendekatin kepada orang-orang yang kecil. Tanpa dia berpikiran apa? Setelah di almarhum selesai. Enggak mikirin warisan, enggak mikirin apa-apa. Itulah mungkin hikmatnya. Kita hargai. Saya juga kepengen ulama di Indonesia itu apa? Kalau Anda mau jadi ulama, munggu Anda punya anak. Tapi jangan terlalu berlebihan karena apa? Menumpuk harta karun itu. Itu karena apa? Ingin memberikan yang terbaik banyak buat anaknya. Akhirnya apa? Dia lupa berlaku maksiat, korupsi. Pasti akan terlalu. Sudahlah. Kalau Anda mau jadi ulama, hidup yang sederhana seperti yang Paus contohkan. Paus bisa aja. Mau beli jam merek roh, kan jamnya cuma kasih. Paus bisa aja minta mobil mewah di Indonesia. Siapa yang enggak mau kasih? Semua mau berbut. Saya yang muslim aja memelayani. Saya aja enggak sempat ketemu. Kalau saya ketemu, cium tangan saya sama Paus. Ini orang benar, orang baik. Sudah, enggak usah dilihat merek agamanya. Dan yang kedua apa? Kesederhanaannya. Monggolah, para kiai-kiai yang ada di sini. Habib-Habib bisa pakai pendakwa. Belajarlah dari Paus yang sederhana. Dia bisa dapetkan semua itu semenit. Tapi dia tolak. Kenapa? Dia sudah mengabdi untuk Tuhan. Seperti yang ditonton oleh Yesus dan Nabi Muhammad. Saya melihat Paus semenit di sini. Seperti Habib. Seperti ulama. Saya enggak menatap dia itu sebagai orang Katolik. Enggak. Saya merasa memiliki. Banyak contoh-contoh di Habib. Nah, itulah dari keberadaan Paus yang perlu kita contoh. Malah saya kepengen apa? Kalau bisa ada lima tahun sekali datang. Anani ini ngecas. Dengan kedatangan dia itu apa? Terjadi ukuah. Persaudaraan. Lintas agama. Kalau memang besok ada tokoh Yahudi. Kan itu juga agama Samawi. Itu kan juga saudara serumpun. Dengan Islam. Sebagai rumpun Abrahami. Agama Samawi. Yahudi. Nasrani. Dan Islam. Bukan masalah. Dan saya yakin tiga ini enggak mungkin kontradiksi. Kalau ada kontradiksi memahami ininya. Berarti apa? Salah tafsir. Enggak mungkin dari satu pohon. Satu rumpun. Kok bisa berbeda-beda? Enggak mungkin. Tapi kenapa kok saya ingin bertanya kepada umat Islam ini. Yang mengaku umat Muhammad. Kok agamanya kebencian terhadap agama lain. Apa salahnya paus? Harus anda benci. Sampai ada yang ngomong isu mau ngebom atau apa. Itu saya pikir orang gila itu. Itulah. Maka Nabi pernah berkata. Punggungku dipatahkan. Oleh orang-orang beragama. Yang beragama dengan kebutuhannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.